Pada awal tahun 2022, pengadilan negeri kota Tarekan sudah dua kali memutuskan tindak pidana ringan atau tipiring yang melanggar peraturan daerah kota Tarekan di mana pelanggar dikenakan pidana denda. Humas PN Tarekan Imran Maranu Irian Syah mengatakan untuk kasus yang kedua, terdakwa atas nama Syamsuddin dikenakan tipiring karena melanggar perda nomor 13 tahun 2002 yakni perjualan di atas tertuar jalan. Ada pun dalam perkara tersebut terdakwa diputuskan dikenakan pidana denda sebesar 300 ribu rupiah bila tidak bisa membayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 hari. Sebelumnya pada kasus pertama, PN Tarekan memutuskan pidana denda sebesar 500 ribu terhadap warga mamburungan pemilik dari hewan ternak yang masuk daerah rumah adat di jalan Telaga Keramat. Ada pun sebelum dikenakan tipiring, Satpol PP Tarekan selaku penegak perda sudah memberikan peringatan secara lisan daftar tulis, bila tidak diindahkan akan dikenakan tindak pidana ringan. Sepanjang tahun 2021, PN Tarekan setidaknya menegakkan perkara tipiring tidak lebih dari 10 perkara di mana didominasi berkaitan dengan pembuangan sampah tidak pada tempatnya dan minuman keras. Sebagai hakim tunggal dalam sidang tipiring, atas nama terdakwa Samsudin, di mana Samsudin ini diduga melanggar ketertiban dan kebersihan kota Tarakan dalam hal ini, menjual buah di atas teratuar kota-kota Tarakan ya, sehingga setelah putus kemarin, saya lihat putusannya, sebagaimana data di sistem SIPP kami diputus dengan pidana denda, membayar denda sebesar 300 ribu rupiah. Untuk tahun 2022 ini tipiring masih ada dua, baru dua, mungkin semoga tidak ada lagi lah ya, ke depan-ke depannya. Nah ini yang disidangkan baru satu ya Pak, sisa satu? Ini yang kedua, yang pertama kemarin itu tentang ternaknya itu yang sampai ke rumah adat ya, tidak dikandangkan.